Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung Dan kembali lagi bersama saya Ahmad Rifai Atau Fai Seris di channel Fai Oficial Ahmad Semoga buat kalian semua yang nonton video ini Selalu diberikan kesehatan Umur panjang dan rezeki yang melimpah Amin, 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 daripada alamin Dan sebelumnya saya memberitahu terlebih dahulu Mungkin yang udah kenal saya Yang udah kenal channel saya ini Mungkin heran ya, kenapa saya membuat konten ini Karena di konten-konten sebelumnya Channel ini membuat atau membahas tentang Film pendek komedi Buat kalian yang belum pernah nonton Atau penasaran, silahkan saja ditonton di video-video sebelumnya ya Dan semoga kalian semua terhibur Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi Kenapa saya membuat konten-konten ini ya Maksudnya konten membahas tentang tanaman jas khususnya teladi Ya saya ingin membuat sesuatu yang baru aja Bukannya saya berhenti jadi konten kreator film pendek Mungkin ada di slip-slipin nanti Kalau udah ada kesempatan kita syuting lagi Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Teladi atau kaladium Jadi buat kalian sebagai penghobi dan pencipta tanaman jas khususnya teladi Kalian harus nonton video ini guys Karena disini ya saya juga istilahnya masih pemula sih Saya juga menghybridkan atau menyilangkan Mengkawin 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 silangkan keladi Dari dua atau beberapa jenis keladi yang berbeda Menciptakan hybrid-hybrid baru Atau hasil persilangan keladi baru Dengan corak karakter daun Apa semuanya itu berbeda Itu dari indukannya Oke pasti kalian sudah membaca judul video ini Sudah melihat thumbnail video ini Maka dari itu tidak lama lagi Saya akan segera mereview buat kalian ya Yang penasaran Karena Keladi yang saya gunakan Untuk penyilangan yang akan saya review Hasil hybridnya ini adalah Keladi sejuta umat Yang dimana pasti penghobi atau pecinta Dan pengkoleksi tanaman hias Keladi Pasti sudah memiliki Bahkan ada yang sudah tidak memelihar Karena sudah bosen kalian Keladi Ramlah dan Amirah Nah itu adalah keladi sejuta umat Yang dimana-mana ada Itu sudah istilahnya Bisa dibilang keladi lokal ya Karena itu hybrid-hybrid cadul gitu loh Nah Jadi kalian mungkin yang masih Menggunakan keladi itu untuk penyilangan Disini akan saya mereviewkan hasilnya Yang jelas cantik-cantik hasilnya guys Yang masih penasaran ingin Menyilangkan semangat Saya karena kita sama-sama masih belajar Dan disini saya juga masih pemula guys Oke tidak usah berlama-lama lagi Takutnya kalian jenuh Mendengar bacot saya Jadi langsung saja ya Kita ke video reviewnya Nah tapi sebelumnya Yang belum subscribe Atau yang baru bergabung Baru menonton video ini Silahkan subscribe Karena kedepannya Saya akan membahas lagi Tentang perkeladian Dan di-share sebanyak-banyaknya Like-nya jangan lupa juga Bantu channel ini Dukung channel ini Semoga bisa memberikan yang terbaik Bisa memberikan motivasi Pelajaran Dan apapun itu Tergantung selera kita Kalau selera kita sama Otomatis kita sama-sama suka Oke langsung saja Ke video reviewnya Simak terus Oke guys ini dia Di plan pertama Kita lanjut ke plan yang kedua Berikutnya plan kedua Penampakannya seperti ini Nah ini kalau menurut saya pribadi Karena udah bawa anakan dua Jadi dua Tiga sekalian plan induknya Gitu loh Oke kita lanjut saja ya Ke plan yang Ketiga Ini dia plan ketiga guys ya Plan ketiga Kalian lihat Lebih Lebih merah ini ya Jelas Jelas lebih merah Daripada yang plan kedua tadi Dan kalian nilai sendiri Lebih cenderung ke induk betina Atau induk jantannya Kalian lihat Stangnya ini lebih merah Dan ada agak bercak-bercaknya hitam gitu Ini belum bawa anakan guys Karena beda-beda Ada yang cepat bawa anakan Ada yang belum Bahkan sampai dewasa pun Ada juga yang susah beranak Unik banget pokoknya Nah dilihat sendiri guys Cakep banget Lebih ngeburik-ngeburik Merahnya itu Pokoknya ngeping-ngeping gitu ya Ganteng-ganteng Oke kita lanjut saja Ke plan yang keempat ya Ke plan yang keempat Nah tunggu dulu guys Plan yang keempat ini unik banget Mungkin mirip dengan keladi kalian yang ada di rumah Oke Oke langsung saja ya Kita ke plan yang keempat Ini dia guys Plan yang keempat guys Kalian tahu gak kenal gak Keladi apa ini Mirip banget 99% mirip banget Kalian jawab saja apa Plan yang keempat Ya benar Pokoknya 11-12 sama Keladi Infinity ya guys ya Ya dia saja sendiri Tapi ini hybrid guys Ini hybrid hasil persilangan Antara Keladi Jantan Pink Ramla Dan Keladi Betina Amira Nah lah kok jadi Infinity begini Apa mungkin Infinity dulu itu Persilangan Ramla dan Amira Gak tahu juga guys Gak tahu juga Terahindukannya itu kan beda-beda Dari Ayah, bunda, kakek, nenek, buyutnya Itu beda-beda Begini saja Tak lihatin Infinity ya Tara Kalian lihat Perbedaan dan kesamanya dimana Kalau menurut saya ini gak ada bedanya Yang kanan Yang kanan ini Original Infinity ya guys ya Nah yang di sebelah tangan kiri saya Ini hybrid Mereka beda di warna stangnya guys ya Kalau warna stang Infinity itu lebih ke hijau Nah tapi hybrid ini lebih ada merah-merahnya gitu ya Nah bedanya cuma lihat di stangnya aja guys Kalau punya satu aja di rumah begini mungkin Wah Keladi Infinity itu Nah kayak gitu lah Oke langsung saja Kita ke Plan yang kelima Wow, 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 wow Di plan kelima kita punya Keladi Hybrid Durhaka ya guys ya Kenapa saya bilang Durhaka? Ya kalian nilai sendiri Kalian lihat sendiri Beda kan Atau sama kan dengan induk jantan Maupun induk betinanya Jauh banget guys Jauh dari mirip ya Gak ada mirip-miripnya sama sekali Ini tikis banget daunnya guys Ini lebih putih daunnya guys ya Putih bersih dengan tulang daun warna hijau muda Wah Ini adalah Keladi yang gak Gak masuk akal sih Hybrid gak masuk akal sih Kok bisa kayak gini ya Ada lagi yang unik-unik pokoknya guys Ini adalah persilangan antara Keladi Ramla dan Amira Menciptakan keladi hybrid yang Aduh Pokoknya Aduh Aku ngomongnya uangnya mentok Renoh-renoh masalah lagi Macem-macem Mungkin ini nanti ada ngeping-ngepingnya disitu Tapi gak tau sih Ada sih yang ngeping-ngepingnya nanti di plan selanjutnya Langsung saja Kita ke plan yang ke 6 Ya Allah Kok bisa koyong ini guys Plan ke 6 guys Lihat saja guys Ini mirip yang tadi Tapi ini ada pinknya Pinknya itu Apa ya Kayak ngebis gitu loh Di tulang-tulang daunnya gitu Ini karakter daunnya itu tipis banget guys ya Kayak tisu memang Pokoknya yang dasar-dasar putih begini Kebanyakan tipis-tipis Nah bentuk daun aja Mana mungkin Amira apa kayak gini Ramla pun apa kayak gini Enggak Lihat aja fotonya Atau lihat aja di teras kalian Yang punya keladi tersebut Indukannya ya Nah ini muncul Daun barunya Besar calonnya Kalian nilai sendiri Kalian lihat sendiri Tertarik gak Stangnya Anu Apa namanya Kayak Bertutul-tutul Bertutul Bertotal-total gitu loh Oke guys kita lanjut Oke guys kita lanjut ke plan yang ke Tujuh Plan ke tujuh guys Subhanallah Cakepnya Gak tau mau ngomong apa Udah gede banget Kalau daunnya guys Lima Dua Tujuh jari guys Ukuran-ukuran daun Daun paling Paling baru ini Nah kalau ini Stangnya lebih merah ya guys ya Kalian samakan dengan dua sebelumnya Kalau yang pertama tadi Plan Satu dua tiga empat lima Kelima tadi yang ini Nah ini stangnya lebih hijau ya Ini stangnya lebih hijau Plan ke enam Nah ini stangnya Burik tadi Total-total tadi Nah yang ini Merah Beda-bedanya disitu guys Tapi untuk daunnya mirip-mirip Tapi ini pinknya lebih banyak Nah ini lebih Mempercang-mempercang Gak beraturan gitu loh Ramlah sama A merah Kok bisa kayak gini Kok iso Untuk pemula ya Wajar-wajar aja Bingung Ataupun heran gitu ya Untuk master-master ya Mungkin video ini Cuma diketawain aja Ampun suhu Oke kita lanjut Ke plan selanjutnya Plan ke delapan Wah plan ke delapan guys ya Lihat Ini Unik juga Dan udah Rimbun banget Karakternya itu Ini lebih hijau Terus Pink tulangnya Tapi di tengah-tengah tulang itu Agak silver-silver putih Putih gitu loh guys Pink Pink pudar banget gitu pokoknya Ini Stangnya Total-total juga Kita hitung anakannya ada berapa Satu Dua Mungkin di kamera gak keliatan guys ya Karena gelap Tiga Empat Ada empat guys Lima dengan Indukan ya guys ya Jadi posisi ini Rumpun banget Ada lima plan ya Dalam satu pot Keren Nah Aku itu lebih suka ngerimbunin guys Daripada split anakannya Tapi untuk kalian yang suka di split Nggak apa-apa di split aja Ini udah siap di split Tapi kalau untuk Kalian Rimbunin ya Dalam satu pot Ya dibiarin aja Nanti anakannya juga pasti akan besar Tapi kalau udah dipindah pot ya Ini seharusnya udah Saatnya repotting Tapi ya karena Belum ada waktunya Jadi tak biarin aja Yang penting tetap dikasih tatakan air ya guys Oke Lihat Cakep banget Plan ke delapan guys Oke lanjut kita ke plan yang ke sembilan Plan sembilan guys Ini sebenarnya dasarnya juga putih Seperti sebelumnya tadi Cuman ini bercakpingnya itu Lebih Lebih Melebar ya Lebih meluas ya Untuk karakter daun juga Dia tipis Sama seperti Sebelum-sebelumnya tadi Tipis banget guys Buat ngelap ini Ini Buat ngelap kayak tisu gitu Eh Cukup Sake banget guys Ini udah gede juga ya Ukuran daunnya ini Lima jari lebih Udah ngeluarin juga Calon daun barunya Wah Keren-keren guys Walaupun Cuman indukan-indukan Hibritan jadul ya Maksudnya Indukannya itu kan adalah Hibritan juga dulunya Tapi udah lama banget Sekarang tuh dibilangnya Jadi kayak peladi lokal gitu loh Ramla dan Amira maksudnya Tapi Ya hasilnya Jadi kayak peladi impor gitu loh Ngomong rat jelas Oke nih Oke guys Oke tak belum mesin 1 Dipasin aja 10 ya Ke plan 10 ya Nanti Ada Part 2 nya Part 2 nya Tak bikinkan video sendiri Karena mungkin durasi terlalu panjang Untuk part 2 tetap Peladi hybrid 5 series Hasil persilangan Antara indukan Pejantan Ping Ramla dan Betina Amira ya Nantikan di video Part 2 nya gitu loh Ada Lebih Lebih unik-unik lagi guys Jadi kalian yang penasaran Jangan lupa subscribe Pokoknya pantengin terus channel ini Oke cakep banget Kita lanjut Ke yang terakhir Tapi Eh gak usah Gak usah tak kasih transisi lah Daun yang terakhir Ini loh guys Ini Ini juga Tapi ini udah tak pindah Di pot putih ya Agak besar Mungkin diameter 15 Eh 12 gitu lah Oke Kita sisikan dulu Yang terakhir guys Di video part 1 Part pertama ini Nah Ini Ini kokoh guys Tapi daunnya agak tipis juga Kayak peladi lokal ya Apa itu Red spider Nah Lihat Digoyang-goyang ini Cantik Ini Stangnya pendek banget guys ya Daunnya lebar Lumayan agak Agak membulat Nah Ini Kenapa tak pindah di pot duluan Ya Mamak saya guys Yang nyuruh guys Oke Cakep juga ya Yang ke 10 ini guys ya Ini tetap Hybrid Ramla dan Amira Pokoknya lihat saja Setiap kalian lihat Plan-plan yang Saya Reviewkan tadi Kalian bandingkan dengan Indukan Foto indukan yang Saya Taruh disini guys ya Jadi Kok bisa begini Induknya begini Jantannya begini Induk utinannya begini Anaknya begini Hybridnya begini Nah Pokoknya kalian nilai sendiri Dan Jangan lupa Dukung channel ini ya guys ya Subscribe Buat yang suka keladi Nanti tak bikinkan Seputar perkeladian Oke guys Mungkin Cukup sekian dulu Video part 1 Review Keladi hybrid Viserys Hasil persilangan Antara keladi Ramla dan keladi Amira Nantikan part keduanya Dengan hasil hybrid-hybrid Yang berbeda-beda lagi ya Karena udah tak siapin Oke Share sebanyak-banyaknya Like-nya Dan Nyalakan lonceng notifikasinya Nantikan video part 2 Atau part selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax